Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Furkona Al-Badri di Fishing Adventure Gokil Sudah lama kita tidak bertemu ya teman-teman ya Kayaknya kita akan unboxing atau review Barang-barang yang saya baru beli Yakni Antares DC SGLF Keluarga tahun 2021 Yakni bisa dibilang katanya Ritual Sultan Tapi kita tidak tahu, kita belum pernah pakai Dan kita akan coba review singkat kali ini Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share Fishing Adventure Gokil Oke teman-teman, ini adalah box dari Antares DC XGLF Nah, ini kalau di box Antares DC untuk speknya itu polos ya Cuman ada tulisan Antares DC dan tidak ada keterangan lain teman-teman ya Cuman ada tulisan Antares DC-nya saja dan tidak ada seperti brand-brand bedcasting atau real spinning Biasanya ada tulisan biasanya mikromodul Kelebihan-kelebihannya di kotak-kotak di sebelah kiri dengan kanan Dan kapasitas lainnya ini tidak ada Tapi kalian bisa ngecek spesifikasi Antares DC XGLF ini Di website resmi ya Shimano Website resmi Shimano disana sudah tertera Mengenai spek-spek Antares DC XGLF Tentunya spek-speknya Spek-spek yang sangat luar biasa ya teman-teman Mantap Oke Kita langsung saja buka Antares DC XGLF keluaran tahun 2021 ya teman-teman Wuhh, saya belum pernah pakai real sultan ini Saya sudah nabung sekitar 2 bulan Dan Ya tentunya ada beberapa real yang saya sudah jual Untuk nambah-nambah lah si barakat itu Dan akhirnya terbeli juga impian saya sejak dari dulu 2 bulan nabung Alhamdulillah kebeli Oke langsung saja kita buka Ini boxnya cukup mewah teman-teman ya Tuh Seperti biasa Bantam oil Kemudian Ini untuk pengencang lapannya Tensionnya Dan kemudian ini Puts Antares Dan di dalamnya penentunya ada Antares Dan kemudian di dalam kotaknya Ada kitab-kitab seperti Apalah Gak penting lah ya Seperti Garansinya Dan sebagai Dan sebagainya lah ya teman-teman Panduan dan lain-lain Oke Selebihnya kosong Kita duduk kembali boxnya Oke teman-teman Nah teman-teman Ini adalah Antares DC Dengan pouchnya yang ada di dalamnya Sebelumnya saya sudah ngebuka duluan ini Datang paket Cuman saya mau review di depan kamera lagi teman-teman Untuk penampakan Antares DC 2021 teman-teman Tampak dari sebelah kanan Tampak dari sebelah depan Bodi kiri Dan bodi belakang dan bodi atas Itu sungguh Luar biasa teman-teman ya Untuk Spool dia sudah NGL 2 teman-teman Tuh Untuk memudahkan kita Longcase dalam melempar umpan-umpan kecil Ini saya sarankan untuk Antares ini Lur Medium atau lur kecil bisa Sampai lur-lur berat Sudah rekomendasi banget Sudah all in one All in one menurut saya Dan ini adalah Resultan kata orang-orang ya Oke teman-teman Kita coba buka Dalamnya lagi ya teman-teman Untuk bukanya disini Tuh Eh sorry kebawah ya Maklum teman-teman Brogy Megang real sultan kata orang-orang ya Tuhan kata saya Intinya bisa nabung bisa Dia menggunakan 4K8 DC dan Beberapa Dan beberapa ketentuan Dari lane-nya Ini X Extreme 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 apelah Aku gak tau juga Kita orang extreme Lane Gak tau Atau untuk longcase banget Yang X Yang untuk N Nilon PPE Dan kemudian F fluorocarbon Aku gak tau juga F nih Katanya fluorocarbon Oke Ini untuk spoolnya Spoolnya gak bisa dibuka langsung ya Karena dia tuh langsung Nyambung ke spool MGL-nya Jadi kalo misalkan Kalo kalian mau buka ini Kalian harus menggunakan Bau Obeng Untuk membukanya Sehingga Baru bisa terbuka Spoolnya Kita pasang lagi Ini yang seri XG Temen-temen Kita coba smooth Suara desainnya Temen-temen Eh sorry Tuh Sungguh smooth Kayak Lisa Blackpink Temen-temen Keren banget Oke kita bacakan dulu Spesifikasi Temen-temen Oke temen-temen Kali ini kita sudah membuka Website resmi dari Shimano Kali ini kita akan membuka Antares DC Dan kita melihat Apa aja spek-spek Yang menjadi Spek unggulan dari Antares DC Antares DC 2021 Dan ini ada Kembarannya Yang XMDC 2022 Tapi saya lebih tertarik Ke Antares DC 2021 Oke Nanti kalo temen-temen Mau liat lebih jelas Saya akan Tempel untuk Spekifikasinya Dalam video ini Yang pertama itu Ada mikromodul Sistem Yakni Membuat reel itu Diputar lebih Ringan Dan lebih halus Saat Kita menggunakannya Kemudian ada Exit Exit ini Secara Singkatnya adalah Bentuk perlindungan Dari Airasin Agar air itu Tidak masuk Kedalam gear Kemudian Bodinya sudah Hagane Kemudian MGL Spool Spoolnya sudah MGL Sudah juga Silent Tune Ada juga IDC 4x8 DC Sorry DC x 4x8 Ada juga S3D SRB Dan Super Free Spool Dan terakhir Untuk Salwater Sangat Oke ya temen-temen Nah kemudian Untuk kapasitas Untuk Spesifikasinya Dalam Saya Ngambil yang XG Sebelah kiri Ya temen-temen Untuk Perbandingan G-nya Itu G-rasio Itu Di angka 7.8 Dengan Max Drag 5 kg Kemudian Berat 225 gram Temen-temen Jadi berat Reel ini 225 Gram Dengan Diameter Spool 37 Bar 15 Jadi Ini adalah Spesifikasinya Jumlah Urutan benang Nilon Dan sebagainya Kemudian Untuk Panjang Handle Itu 48 Eh 45 Millimeter Sorry Panjang pegangan Atau Panjang handle Jumlah Bantelan Atau Rollernya Itu Bal Bearing Itu 11 Per Satu Dengan Jenis Pegangan Yume Ya Gak Tau Ya Atau Itu Pokoknya Seperti Itu Oke Itu Saja Speknya Terakhir Untuk Harga Antars DC Secara Global Untuk Di Shimano Link Shimano Itu 80.900 Yen Dan Tidak Termasuk Pajak Temen-temen Ya 80.900 Yen Atau Kalian Bisa Lihat Di Online Shop Mengenai Harga Resmi Yang Ada Di Indonesia Atau Distributor Resmi Yang Ada Di Indonesia Oke Kalian Bisa Lihat Kalau Nanti Belum Jelas Kalian Bisa Cek Langsung Di Website Shimano Dan Saya Sangat Excited Sekali Dan Mungkin Lusa Atau Besok Saya Akan Coba Untuk Mengamiskan Real Monster Satu Terakhir Ada Tulisan Antares DC Di Bodi Sebelah Kirinya Temen-temen Smooth Dan Sungguh Elegan Semua Orang Pasti Ingin Punya Real Ini Temen-temen Untuk Pertama Kali Untuk Mencobanya Perpaduan Antara Cacing Merah Dan Shimano Antares DC 2021 Ini Sungguh Luar Bisa Coy Mak Jauhnya Santai Padahal